Barito Putra terus melanjutkan tren positif di kompetisi Liga 1 Indonesia. Menjamu tim PSS Leman, Barito Putra mampu meraih 3 poin usia menaklukkan sang tamu dengan skor meyakinkan 3-1. Gol pembuka Laskarantasari diciptakan Frendi Saputra di menit ke-18, Murilo Mendes di menit ke-52, dan Bagascava di menit ke-62. Sedangkan satu gol PSS diciptakan Keisano di menit ke-28. Lagas sempat berjalan panas dan keras lantar kepemimpinan wasit yang dianggap kedua tim kurang tegas dalam memimpin pertandingan. Dan ini masih untuk seluruh pemain yang sudah bermain dengan sangat baik, Sampai setiap mereka melakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Dan juga menikmati demokasi untuk portak, Dan juga menikmati secara langsung ke-2 ini beruminta doa dari masyarakat dan maupun pertandingan. Jalan-merta pertandingan memang dengan bimbo yang sedang. Dan terbuat itu tadi mungkin terlihat. Dan juga lalu memimpin pertusannya. Dan saya sendiri juga melihat ada beberapa pertandingan dalam kita membaikkan serangan proyek sepatu depan. Sehingga ada beberapa situasi yang sebenarnya kita bisa lebih cepat. Menyerang, tapi harus terpaham. Tapi semuanya berbeza ketika orang 1-2 ke-2. Pemain-pemain berikutnya menggunakan alternasi, Kombinasi berikutnya 1-2 menit paling cepat, Dan juga beberapa crossing pemain itu bervariatif membaikkan kembali. Sebab piedat sekali elu. KProBQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQU visiting Ini adalah format ofensi, dengan lima baik, dan sebabnya saya harus menghapuskan mya colegi, Coach Armat, untuk pekerjaan ini. Kami menghasilkan pelajaran, kami datang di bawah, We have to work to improve our mistakes and to focus on the next game. Tadi gue suka menyampaikan kalau ASSETs dia mau dilakukan main kami kecewa, karena harus kita menangat pertandingan pada sore hari ini. Namun kami harus mengakui sekolitas MES Baratokutra pada sore hari. Mereka memilih melakukan penyerangan yang cepat, mereka melakukan penyerangan yang kreatif. Mereka memilih formula penyerang pada pertandingan hari ini, lima pemenang menurut bosun yang bagus beruntung pada hari ini untuk MES Baratokutra. Sekali ini dia mengucapkan selamat kepada coach Ahmad atas kerja pada sore hari ini. Kami membeli pelajaran yang cukup berharga pada sore hari ini. Kami kembali lagi ke bumi dan kami akan memperbaiki kesalahan dan kami akan fokus untuk pertandingan. Atas kemenangan ini, Baratokutra untuk sementara berada di puncak klasemen dengan raihan 7 poin, hasil dari 2 kemenangan dan 1 kali hasil seri. ADN Warduta TV Martapura